Pemirsa dua kasus pencurian motor yang dilakukan kewana beratribut Ojo terjadi di Ibu Kota. Di Matraman Jakarta Timur, aksi pelaku terekam CCTV menggasak motor yang terparkir di pinggir jalan. Sementara di Kalideris Jakarta Barat, Motorsport milik perajin Tau Tempe juga raib dicuri. KPR CCTV merekam detik-detik pencurian motor di Jalan Multikarya 3, Matraman Jakarta Tibur. Dua pelaku yang berponcengan motor ini memasuki permukiman warga. Usai melihat target kendaraan yang akan dicuri, seorang pelaku turun kemudian mengutak atik kunci motor. Hanya dalam hitungan menit, pelaku membobol kunci motor dan kabur. Menurut warga, pencurian sempat dilihat warga. Namun karena salah satu pelaku mengenakan atribut Ojo, warga mengira, pekebun di Ojek tengah menunggu penumpang. Ini merupakan kasus sekali ketiga pencurian motor yang terjadi di kawasan Matraman. Jadinya, saya pas udah belok tuh, pas belok disini ya, belokan disini, dia tuh udah dapet motor. Nggak tahu, saya juga dapet motor itu. Motor curian apa-apa, saya nggak tahu. Dikiranya mah orang kos aja. Nah, dia sempat jalan, lalu udah kabur. Saya mah pas, saya belok, dia posisi udah dapet motor, keadaan terburu-buru, langsung kaur. Sementara itu di Jakarta Barat, kawanan pencuri beraksi di salah satu rumah warga di Semanan, Kaliteres. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku dengan santai memasuki rumah milik perajin tahu tempe. Salah satu pelaku mengenakan jaket Ojek Online duduk di atas motor untuk mengawasi situasi. Pelaku lain yang menjadi eksekutor beraksi dengan kunci letter T, merusak lubang kontak kunci motor sport. Tak butuh waktu laba, motor korban dibawa kabur dengan cara didorong menggunakan kaki. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke polisi dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan.